Halo co-friends, jika menemukan soal seperti ini, maka rumus atau konsep yang harus kita ketahui adalah konsep dan rumus mengenai efek Doppler ya. Dimana diketahui di soal, sebuah kereta api yang bergerak dengan kecepatan 36 km per jam menuju ke sebuah stasiun sambil membunyikan fluidnya. Bunyi fluid itu terdengar oleh kepala stasiun yang sedang duduk dengan frekuensi 1000 Hz. Maka kira-kira gambarnya seperti ini ya, dimana kereta api tersebut mendekati kepala stasiun tersebut dengan kecepatan 36 km per jam atau bisa kita ubah ke dalam satuan internasional yaitu 36 km per jam berarti diubah ke meter per second yaitu 36 dikalikan dengan 1000 karena kilometer menuju meter dikalikan dengan 1000 dibagikan dengan jam menuju second yaitu 3600 menghasilkan 36.000 dibagi dengan 3600 yaitu adalah 10 meter per second untuk nilai dari VS atau kecepatan sumber bunyinya. Kemudian diketahui nilai dari frekuensi pendengarnya atau frekuensi yang diterima oleh pendengar tersebut adalah bernilai sebesar 1000 Hz. Jadi karena kita tahu ya kepala stasiun itu sedang duduk berarti kecepatan dari pendengarnya atau VP-nya bernilai sebesar 0 meter per second. Kemudian yang ditanyakan di soal ini adalah nilai dari frekuensi sumber bunyinya atau FS-nya yang ditanyakan. Maka untuk mengerjakan soal seperti ini diketahui juga nilai dari kecepatan rabat bunyinya atau nilai dari V-nya adalah sama dengan 340 meter per second. Untuk mengerjakan soal seperti ini kita harus tahu rumus dari efek Doppler, FP adalah sama dengan V plus minus VP dibagikan dengan V plus minus VS dikalikan dengan FS. Dimana FP ini adalah frekuensi pendengar, V adalah kecepatan rabat bunyi di udara ya, kemudian VP adalah kecepatan pendengar, kemudian VS adalah kecepatan sumber bunyi, dan FS adalah frekuensi sumber bunyinya. Kita harus tahu ya untuk plus minus dari VP ini, VP ini bernilai positif jika pendengar tersebut mendekati sumber bunyi, kemudian bernilai negatif jika pendengar menjauhi sumber bunyi. Sedangkan disini untuk plus minus dari VS, VS-nya bernilai positif jika sumber bunyi menjauhi pendengar, sedangkan VS-nya bernilai negatif jika sumber bunyinya menekati pendengar. Maka disini bisa kita masukkan ya nilainya yaitu FP-nya yaitu bernilai sebesar 1000 Hz adalah sama dengan V-nya yaitu bernilai sebesar 340 ditambahkan dengan 0 ya, karena pendengarnya tidak menekati atau menjauhi sumber, berarti disini plus minus 0 sama saja ya, kita asumsikan sebagai plus 0, dibagikan dengan 340 karena sumber bunyinya mendekati pendengar, maka disini adalah negatif VS yaitu negatif 10 meter per second dikalikan dengan frekuensi sumber bunyinya. Maka disini kita masukkan 1000 adalah sama dengan 340 dibagikan dengan 330 dikalikan dengan FS-nya. Maka kita dapat nilai dari frekuensi sumber bunyinya adalah bernilai sebesar 970,59 Hz ya. Maka nilai dari FS atau frekuensi sumber bunyinya adalah bernilai sebesar 970,59 Hz. Sampai bertemu di soal-soal selanjutnya.